Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel keluarga salsa Channelnya keluarga es krim Oke langsung saja bahan-bahannya Yang perlu dipersiapkan adalah Kelapa 2 butir Susu kali 1 seperti ini Gula 1 kilo Tepung tepioka seberat 300 gram Dan ada rasa taro 2 bungkus Oke lanjut saja Oke lanjut saja ke Langkah-langkah berikutnya Oke langkah yang pertama kita akan Peras kelapanya terlebih dahulu ya guys Kita peras dengan Satu gelayung air penuh seperti ini Oke kita akan Peras dulu ya guys Ini dia santan yang sudah jadi Langsung saja kita tambahkan 2 sendok makan garam Kemudian kita aduk-aduk ya guys Step berikutnya kita akan rebus air Dua gayung seperti ini Oke guys kita rebus terlebih dahulu Campurkan semua bahan Di antaranya Yang pertama Tepung tepioka Lalu kita masukkan gula Lalu kita masukkan gula Untuk takaran 1 kilo Kita masukkan Setengah kilo dulu ya Oke Lanjut dengan Minuman Bubuknya seperti ini Kita satarot Oke selanjutnya Kita larutkan dengan Segelas atau secangkir Air matang ya Kita aduk-aduk guys Sampai dia larut Jangan sampai Ada yang mengumpal ya Akan nanti ketika disiram Dengan air panas Dia akan matang Dengan sempurna Oke jika sudah seperti ini Siap disiram dengan Air panas guys Oke air sudah mendidih Siap kita siramkan guys ya Oke langsung kita aduk-aduk Oke jika sudah kental Seperti ini Tandanya dia sudah matang guys Lanjut kemudian dengan gula Agar dia larut ya Karena kondisi masih panas Kita masukkan Serang lebih 300 gram ya Dari Jadi kita sisakan 200 gram Untuk kita ngopi Jadi total gula yang digunakan Tidak 1 kilo guys Jadi jumlahnya Hanya 800 gram Kita aduk Oke lanjut dengan Susu kental manis Susu kental manis Oke yang berikutnya Kita akan masukkan Santan kelapa Oke selanjutnya kita akan Tambahkan perasa taro juga Agar warnanya lebih Cantik ya Oke jika sudah cantik seperti ini Siap dibungkus-bungkus ya guys Oke guys ini dia hasilnya Yang sudah tidak bungkus-bungkus Siap kita parut Jadi sebelum diparut Kita akan kupas terlebih dahulu Plastik Sepertinya Terima kasih ya Oke Terang lebih seperti ini Akhirnya Oke guys ini dia yang sudah diparut Kita akan aduk sebentar ya Agar dia lebih menyatu Lebih tekstet yang terbuk-buk Cukup kita bolak-balik Dan tekan-tekan seperti ini Oke Oke jika sudah lembut seperti ini Siap kita masukkan ke dalam tongnya ya Oke guys ini dia hasil yang sudah kita parut ya Sudah kita uleannya Sudah kita aduk Siap masuk ke dalam tong es krimnya guys Oke langsung saja kita masukkan adonan es krimnya guys Oke kita ratakan guys ya Oke untuk bagian tengah kita timpa juga dengan es batu seperti ini Dan di jari-jari ya Oke jika sudah seperti ini tinggal menunggu aja guys 15-20 menit Siap untuk jalan Selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati